Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Faisal Putra Laksana dalam episode kali ini saya akan mereview penyebab salah satu penyebab gagal cangkok kira-kira kenapa ya guys disini ada media cangkok yang penampakannya seperti ini oke langsung saja kita bongkar ya guys baiklah sekarang langsung saja kita buka sebelum dibuka ini ada penampakan semacam kotoran cacing jadi apakah benar cacing yang penyebab gagal cangkok kali ini oh ternyata benar guys disini ada penampakan cacing kecil dan media ini penuh dengan cacing cacing-cacing tersebut akan mengambil nutrisi dari batang yang kita cangkok dan berakibat batang cangkokan kita mati secara perlahan dan sebelum mati biasanya akan terlihat tanda-tanda batang atau capang berhenti tumbuh lalu daun menguning perlahan tapi secara keseluruhan jika gejala ini terus berlanjut dan kita tidak ambil tindakan maka batang atau ranting yang kita cangkok akan benar-benar mati lalu apa yang harus kita lakukan mari simak terus video ini oke disini kita memiliki jangkokan yang lain dengan tanda-tanda yang sama yaitu terdapat bekas kotoran jacing yang menempel pada bagian luar pemungkus media jangkok kemudian kita bisa cek juga setiap pucuk-pucuknya apakah stagnan atau tumbuh subur ternyata ini juga mulai stagnan dan daun sebagian sudah mulai menguning setelah memastikan ada kotoran jacing berarti sudah dapat dipastikan juga terdapat jacing dalam media jangkokan tersebut oke langsung kita bongkar ya guys ternyata seperti yang kita sudah duga sebelumnya terdapat banyak jacing kecil-kecil seperti ini langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mensterilkan atau membersihkan sisa media tanah dari bekas media jangkok sebelumnya kita bisa menggunakan kuas yang kita beri air atau kalau tidak ada kita bisa menggunakan sikat gigi bekas bersihkan semaksimal mungkin agar tidak terjadi lagi infeksi cacing atau atau mungkin terjadi 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 setelah dipastikan benar-benar bersih kita siapkan media jangkok yang baru untuk metode jangkok yang saya lakukan ini silakan klik tautan rekomendasi video pada pojok kanan atas sambil menonton jangan lupa klik tombol subscribe nya ya guys dan bila ada pertanyaan atau request silakan komen-komen di bawah dan untuk video ini akan saya update 30 sampai 40 hari setelah video ini dibuat proses pergantian media jangkok saya nyatakan selesai dan jangan lupa terus ikuti channel ini crafting lover assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.